Tidak ada kutung yang terlalu tinggi Tidak ada laut yang terbatu luas Tukal eka memisahkan kita Dari mimpi-mimpi kita ini Jangan bersalah ini Tidak ada kutung yang tengahnya Untuk membawa mimpi-mimpi Kita menuju kebijakan Tidak ada kutung yang terlalu tinggi Terima kasih Kenapa pula? Ma ada hal sikit Ma balik sendiri saja Tak pernah pula ada hal macam ini Hal apa saja? Ma pergi dulu Pulak dah Tidak ada kutung yang terlalu tinggi Tidak ada kutung yang terlalu tinggi Tidak ada kutung yang terlalu tinggi Cepat Mama ada buat keputusan Mama nak ikut suri Eh, Mama jangan seperti ini. Nanti apa kata pak cik pula? Mama dah tak sanggup tahu Suri seperti ini, sayang. Mama, Suri dah besar. Suri boleh jaga diri Suri sendiri. Suri... Suri yang nak Mama. Mama... Mama perlu jawab atas apa yang telah berlaku. Macam mana Mama? Suri tak nak disebabkan Suri. Mama dengan pak cik bercerai berai. Cukuplah Mama menderita sebelum ini. Tidak. Mama ada buat keputusan. Apa pun berlaku pada Suri... Mama tetap akan bersama dengan Suri. Mama tahu Suri dah banyak menderita. Jangan. Mama masih ada tanggungjawab. Dengan pak cik. Kira. Mama kena percayakan Suri. Suri boleh jaga diri Suri sendiri. Suri. Suri dah lalui keadaan semua ini Mama. Suri dah lalui. Tak. 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 Sebenarnya. Tidak. Tak. 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 Cipat acu. Silap-silap Ibu Lanna, aku jadi mangsa kena masak. Aku mana kau masak? Dan kalau dia keluar daripada rumah ini juga, dia bertambah aku tak terbalas. Kira. Tak sedul lagi? Belum lagi, Ayah. Ayah. Cerita apa ini? Tak tahulah cerita apa. Ayah, betulkah Ayah nak halau Suri keluar daripada rumah ini? Kenapa tak pula? Tak adalah. Dengan apa yang berlaku petang tadi, Kira rasa kalau Ayah bagi dia peluang mesti berubah, Ayah. Berubah apa? Ingat Ayah sangat senang boleh maafkan dia ke? Memang patut dia keluar daripada rumah ini? Tapi Ayah... Tak ada tapi-tapi lagi dah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya kena tolong mak saya lah. Adik beradik... Adik berapa orang? Enam. Semua kecil-kecil lagi. Jadi saya kena buat kecil-kecil ini lah daripada petang sedekah. Abah. 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 Juga tingkat sebelah sana. Jom. Tidak. Ayah... Ya Allah, ya Tuhan ku. Hanya kepada mu aku memohon. Berikanlah aku petunjuk dan hidayah. Aku pasrah dengan segala ujianmu, Ya Allah. Berikanlah aku kekuatan. Kau limpahkanlah aku keimanan, Ya Allah. Jauhkanlah aku dari kekufuran. Indahkan aku dari kejian, Ya Allah. Ya Allah. Bukanlah pintu bertunjuk kepada abangmu ini, Ya Allah. Hanya kepada buah aku berserah. Mama. Suri ingat Suri nak minta duit sikitlah. Nak buat apa? Suri nak keluar bandar sekejap. Ya Allah, nak pergi mana? Suri ingat Suri nak cari rumah dekat bandarlah Mama. Rumah? Tak apa. Mama dah cari. Mama dah dapat pun. Yakah Mama? Dekat bandar? Ya. Dekat sangat. Kalau naik kereta, 15 minit saja. Makanlah dulu. Makanan dah siap ini. Tak apalah Mama. Suri nak kemas bilik dulu. Lepas itu Suri nak mandi. Sekejap lagi Suri makanlah. Yalah. Mama tak kerja hari ini? Kerja. Nak pergilah sekejap lagi. Lupa pula. Abang. Ini apa pula ini? Apa itu, Abang? Duit. Duit? Duit Abang hilang hari itu ke? Nampak kaya macam itulah. Banyak inilah duit saya yang hilang itu. Macam apa pula yang letak di sini? Nampak kaya macam itu. Nampak kaya. Ayah dah jumpa balik duit Ayah yang hilang itu. Yang herannya boleh terletak pula atas kereta. Abang, itu yang namakan rezeki, kan? Alhamdulillah, Abang dah jumpa balik duit Abang yang hilang itu. Tapi yang peliknya, pencuri itu curi duit ini, satu sen haram pun dia tak ambil. Kenapa? Pencuri takut Ayah sebab itu dia pulangkan. Memanglah. Takut kena halau keluar daripada rumah ini, kan? Sebab itu dah pulang balik. Abang, kenapa Abang cakap macam ini? Tak baik tahu. Kan Abang dah jumpa balik duit itu, kan? Jangan besar-besar, kan? Tak baik apanya. Kalau dasar budak jahat itu jahat jugalah. Sampai mati pun saya tak percaya tahu. Sari, jangan ambil hati dengan kata-kata Ayah itu, ya? Tak apalah, Mama. Syukur Pak Cik dah jumpa duit itu balik. Senang Pak Cik nak tanggung kiram masuk koles itu nanti. Besar kuasa Tuhan itu. Baik anak Mama ini. Sentai, nampak. Aku dah tahulah tentang itu. Tentang apa? Tentang duitlah. Syukurlah Ayah awak dah jumpa balik duit itu. Sekurang-kurangnya, kuranglah beban Ayah awak nak bayar duit koles awak nanti. Yelah, tapi kesiatlah dengan pencuri itu. Takut kan kena halau daripada rumah ini, bayar balik, pulangkan balik duit itu, ya? Nasib kau baik tahu. Sebab kau halang Ayah aku daripada halau kau keluar daripada rumah ini. Kau tak berempat kau di luar itu. Terima kasih, Kira. Terima kasih mana cukup. Aku dia nak masuk koles ini tahu. Bilik aku itu kena kemas. Baju semua cuci. Mop lantai. Kemas dapur. Semua kau kena buat sebab aku dah tak ada masa nak buat semua itu. Bukan selama ini memang saya buat ke kerja itu semua? Sedar pun sendiri itu. Baguslah. Ingat ke tak sedar? Haris, tak elok termenung depan makanan. Makan, makan nasi goreng itu. Ma. Haris ingat... ...Haris nak pergi kolej, Ma. Nak buat apa? Haris nak sambung belajar. Betulkah ini? Alhamdulillah berkah juga doa Mama selama ini. Makan, makan. Kemana awak menghilang selama ini? Awak dah tak berminat nak belajar lagi? Sebenarnya saya ada masalah sikit, Cik. Masalah apa? Cuba awak cerita dekat saya. Sebenarnya lepas kematian Al-Roh Ayah saya... Saya... Hidup saya jadi gelap, Cik. Saya... Tak ada arah tujuan. Saya tak tahu nak buat apa. Mungkin saya... Saya rapat sangat dengan Al-Roh Abad. Ya. Jadi sekarang ini... ...awak nak sambung balik pelajaran awak? Ya. Ya, Cik. Boleh. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Awak kena daftar semula sebagai pelajar baru. Awak kena masuk semester satu semula. Boleh? Boleh. Tak ada masalah asalkan saya dapat... ...belajar sini balik, Cik. Kalaulah arwah ayah awak masih ada... ...tentu dia gembira, kan? Ya. Ya. Ibu saya yang banyak berdoa untuk saya. ...dan dialah punca kekuatan saya, Cik. Baiklah. Tahniah. Semoga awak menjadi pelajar contoh pada yang lain. Terima kasih, Cik. sejap. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, kenapalah lambat sangat budak ini? Ma dah tahu hari pertama nak daftar kolej kan? Kenapa lambat? Tak siap awal. Alah tunggulah sekejap. Masalahnya. Abang, masalahnya Ma dah lambat ini masuk ofis. Nanti bos Ma marah tahu. Sekejap lagi saya hantar awak dululah sebelum saya hantar dia. Awak tak tahu tahu macam mana rasanya masuk kolej hari pertama ini. Oh Ya, lupa awak tak pernah masuk kolej kan? Awak dan Suri sama saja. Mana nak tahu rasa masuk kolej macam mana? Yalah itu. Ya! Dah siap dah. Jom Ya, dah lambat ini. Minum dulu. Tak bolehlah Ya, nervous. Jom. Okey dah. Kamu pergi dulu kan, Suri? Okey. Okey, Raja jaga diri baik-baik ya. Okey. Nanti dah daftar telefon Ayah. Okey, Ayah. Satu lagi. Kalau dapat borang, tak tahu nak isi, telefon Ayah. Jangan tanya Mama pula. Dia mana pernah masuk kolej? Ya, baiklah. Ayah. Suri mana Ayah? Tak dapat masuk kolej? Mesti boring dia dekat rumah. Rasanya baik ada rumah. Kalau tak, tak tahu mana dia nak pergi empat itu. Ingat, kira belajar betul-betul. Jangan jadi manusia tak ada masa depan macam itu. Okey. Dah, pergi. Okey. Ya, selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Salamat tinggal. Selamat tinggal. Awak tak nampak orang ke. Lenggari, tengoklah sikit jalan itu semua. Betul. Saya betul minta maaf. Saya tak sengaja saya tak nampak tadi. Tak apa. Tak boleh minta maaf. Saya tak apa-apa. Sekejap. Jangan macam itu. Sebab salah saya kan. Minta maaf ya. Tak apa lagi pun, memang kita juga nak cepat, kan? Saya kena pergi dulu. Saya minta maaf sangat, ya? Tak apa, tak apa. Tak apa, awak. Jumpa lagi, awak. Berbantu kedai diperlukan segera. Gaji lumayan. Ada cani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betulkah apa yang saya baca di luar itu tengah cari pekerja? Betul. Adik tengah nak cari pekerja ke? Ya. Adik tinggal mana? Jauh juga dari sini. Jauh. Masalahnya, kedai kami ini buka awal pagi. Adik boleh datang awalkah? Awal pagi, ya? Masalah juga sebenarnya untuk saya itu. Kalau saya datang lewat, macam mana, ya? Masalah juga, kan? Tapi tak apa. Restoran saya ini memang ada sediakan hostel untuk pekerja. Masalah. Atau tak apa-apa. Kalau adik tak minat nak duduk di hostel, abang ada satu lagi tempat tinggal itu adik. Adik boleh duduk sorang-sorang. Abang bagi adik apartmen apa. Apartmen? Ya. Tapi dengan satu syarat. Syarat saja adik kena mula bekerja hari ini. Apa? Kalau adik bekerja hari ini, petang nanti abang ambil dan abang bawa adik ke tempat menang. Boleh tapi dengan satu syarat. Saya kena balik dulu kena tanya mama saya dengan pak cik saya. Kalau nanti petang saya boleh bagi jawapan. Boleh. Tak ada masalah. Terpenting petang nanti abang akan buat adik, ya? Kalau macam itu, saya minta diri dulu, ya? Terima kasih. Lepas. Hei, adik. Jumpa lagi. Eh, gatal orang tua ini dah hati nak kacau aku. Terima kasih. Macam mana? Seronok hari pertama di kolaj? Seronok, Ayah. Ada beza tak sekolah menengah dengan kolaj? Banyak beza, Ayah. Tempat belajar dia, asosana. Tempat-tempat dia memang terbaik. Ayah, Ayah tahu tak? Rugi tahu siapa-siapa yang tak masuk kolaj tak. Ayah menikmati hidup. Memanglah. Ada apa-apa lagi nak cerita dengan Ayah? Kira akan nyar lepas belajar ini, kalau boleh Kira nak jadi peguam yang berjaya. Gaji banyak. Bagus. Tapi sebelum itu, kena belajar betul-betul. Tak boleh main-main. Kalau gagal, kena duduk di rumah. Cuci lantai, basuh baju. Boleh? Tak naklah, Ayah. Kira janji dengan Ayah. Kira akan belajar betul-betul. Buat Ayah bangga, ya? Okey. Janji. Baiklah. 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 Hei. Sekarang ini pukul berapa? Sembilan. Pukul sembilan? Hari-hari yang awak datang lambat? Awak nak kerja atau tidak? Ha? Suka-suka saja datang lambat, ya? Saya datang dia pun nak beritahu saya dah berhenti kerja. Baguslah. Baguslah itu. Tak menyusahkan aku. Pergi balik. Encik. Ya? Saya nak top up RM10. RM10 dah habis stok tapi kalau RM50 ada? Takpelah. Saya tak ada duit banyak itu. Adik sekolah lagi ke? Tak. Sekarang ini buat apa? Tak ada buat apa. Duduk rumah saja. Kalau adik nak kerja, saya boleh bagi gaji lebih sikit. Macam mana? Tak naklah. Terima kasih. Apa nak jadi dengan dunia ini? Baru nampak perempuan sikit nak ambil kesepatan. Baru nampak perempuan. Baru! Perlah! Tolong! Tolong! Di mana ini? Pagi-pagi dah hilang? Sebenarnya saya pergi... Kau pergi pengatal? Taklah. Saya ada hal kejap tadi. Kenapa bilik aku tak kemas? Ha? Kan aku dah pesan dengan kau bila aku pergi ke kolej, tolong kemas bilik aku. Maaflah, Kira. Saya nak cepat tadi. Nanti saya kemaskan, ya? Lagi satu. Di dapur itu. Berselerak sangat. Kalau ia pun, kemas dulu sebelum kau keluar. Yalah, sekejap lagi saya buat. Eh, ini. Kenapa aku telefon kau tak dapat dah? Kau berhenti sebab keluarkan jantan? Eh, bukan. Sebenarnya telefon saya hilang. Kena curi. Yakah kena curi? Tanta kau jual, tak? Taklah. Betul hilang. Pergilah ke rumah cepat. Tanta gadai. Kau percaya. Mama. Suri nak cakap dengan Mama yang Suri dah dapat kerja. Oh, yakah? Kerja apa? Tak naklah cakap dengan Mama. Nanti Mama ketawakan Suri. Ya Allah. Takkanlah Mama nak ketawakan? Cakaplah kerja apa? Mama janji. Mama jangan ketawakan Suri tahu. Oh, janji. Suri kerja juru jual di kedai telefon. Oh, yakah? Mama ini Suri dah cakap jangan ketawa. Mama bukannya apa. Mama ketawa sebab Mama pelik tahu. Macam mana Mama boleh dapat jari juru jual telefon itu? Alah, kebetulan saja Mama. Mama. Tapi... Kalau Mama tak suka tak apalah. Suri tak kerja. Mama tak cakap macam itu. Mama tak kisah kerja apapun. Yang penting Suri itu rajin kerja tahu. Kena tahu macam mana nak layan pelanggan. Jangan malu-malu. Tapi... Mama pelik juga. Mak cik, mak cik kalau nak beli telefon, macam-macam telefon kita ada jual. Blackberry, iPhone, Nokia, telefon kedua pun ada. Mak cik, kalau mak cik nak, buat duit mak cik. Itu macam orang jual ikan di pasar borong. Alah, Mama. Awal lagi ini tak apa. Hari pertama kena tunjuk disiplin. Hei, nak pergi mana? Saya nak pergi kerja. Kerja apa? Kerja biasa-biasa saja. Masuk pukul 10. Saya pergi dulu. Sekejap, sarapan aku dah siap belum? Alah, saya tak sempat buat sarapan awaklah. Tapi ada roti bawah tudung saji. Awak makan yang itu saja. Boleh? Okey. Aku tak nak makan roti. Aku nak nasi goreng. Pergi masak. Tapi... Tapi nak tapilah. Pergi masak kelapa ini. Kira, nasi goreng dah siap. Saya pergi kerja dulu. Sudah. Masa macam hangit ini. Hmm, hangitlah. Saya nak makan ini. Sudah hangit. Alamak, masak kecil goreng dah siap. Bodoh, tembak! Wah.. Baru mula kerja dah datang lambat? Ha? Maaf, Encik. Saya... Tak apa. Hari ini saya maafkan awak. Tapi besok kalau awak ada tang lambat seminit pun, saya buanglah awak. Faham? Faham, Encik. Saya janji. Dah, kembangkan telefon-telefon itu semua. Banyak kelas untuk hari ini. Cukup setakat ini, kita sambung lagi besok. Terima kasih, Pak Encik. Kek! Aduh, Aduh, kamu nak elok sikit boleh tak? Tak elok. Ke mana aku berasai. Okey, aku nak tawarkan sikit ini. Kau jangan main dengan api. Manain dengan api. Apa masa aku main api? Apa hal kamu ini? Sebab Harislah. Kenapa dengan dia? Alah, kau ini macamlah. Aku tak tahu daripada mata kau pun aku tahu tahu. Si Haris berminat tahu tak? Aku tak nak kau terlopong gigit jari saja nanti. Ada kau kisah? Kisahlah. Aku ini kawan kau. Aku tak nak kau terangan-angan seseorang. Tak maknanya aku akan buktikan kepada kau yang dia itu akan jadi bilik aku nanti kau tengoklah. Ya. Yalah. Kira. Kira. Jom balik. Sakit, beri. Ada muka kau. Sakit, aku tak tahu. Apalah aku ini. Tak boleh jalan. Siapa orang pula? Cepat. Suri. Oi, bangun sekejap. Cepatlah. Bangun sekejap. Kenapa, Kira? Aku sebenarnya nak minta tolong kau sikit saja boleh tak? Boleh. Tolong apa? Top up kan untuk aku. Boleh tapi malam ini tak boleh. Besok. Besoklah cerita ini. Berapa awak nak? Seratus. Seratus? Banyaknya. Alah, top uplah. Nanti aku bayar balik. Betul? Yalah. Esok, ya? Okey, terima kasih. Tidurlah. Tidurlah. Seratus. Kira, maaf aku tak kau kau semalam. Kedit aku habis. Laya ke? Kenapa tak beritahu saja? Kredit tak ada. Alah, mana aku nak cakap kredit aku tak ada? Sia, tak ada kredit. Sekejap, sekejap. Okey, periksa tengok. Dah. Apa? RM50? Kau boleh betul? Betullah, alamak. Pakai saja. Ayah, aku mana ada duit nak bayar. Ada aku suruh kau bayarkah? Hah? Betul, ye? Betul. Alah, orang dah bagi itu ambik saja. Hei, Kira. Aku nak bolehkah? Hei, boleh. Cepat, aku tolong masukkan. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Dapat tak? Ya? Safari, Strike! геCantara Anybody? Terima kasih. Ini. Bulan ini gaji awak 800. Tapi saya dah tolak kredit yang awak dah ambil 400. Tinggal 400 saja gaji awak. Siapa yang awak telefon banyak sangat sampai macam itu? Ya kan Encik? Nah, gaji awak. Kenapa telefon banyak sangat? Adik saya. Biasalah budak belajar lagi kan? Dah boleh baliklah. Tapi besok jangan lupa datang awak sikit. Besok stok telefon baru sampai. Terima kasih. Terima kasih. Mama. Eh? Anak Mama ini tak tidur lagi? Belum. Pergilah tidur. Besok kan nak kerja pagi. Ini Mama nak siapkan sikit lagi. Eh? Apa ini Suri? Ini duit gaji pertama Suri. Suri nak tolong Mama Mama ambil. Mama simpan, ya? Mama tak naklah Suri. Ini kan duit hasil titik peluh Suri. Suri simpanlah. Mama, Mama simpanlah. Suri tak perlukan duit ini Mama. Lagipun makan minum Suri, toki kedai itu yang tanggung. Suri, lebih baik Suri simpan duit ini. Nanti kalau Suri nak sama belajar, kan nak pakai duit banyak. Duit-duit inilah yang perlukan untuk tanggung Suri belajar. Simpan duit ini. Betulkah ini Mama? Betul. Dah pergi nak tidur. Simpan. Terima kasih. Terima kasih. Tak mungkin. Tak mungkin. Maka. Tak mungkin. Tak mungkin. Mama. Mana dia letak? Tak mungkin. Tidak ada ini. Terima kasih telah menonton!